Silahkan Pak Benny. Baik, terima kasih banyak Pak Ketua dan Pimpinan, Bapak-Ibu anggota Baleg yang saya hormati. Saya mendapat undangan untuk hadir Baleg dengan pembahasan khusus untuk dua soal, yaitu soal evaluasi prolegnas Rancangan Undang-Undang Tahun 2019-2024 dan persiapan penyusunan prolegnas 2025-2029. Dengan mengacu pada undangan ini, saya punya harapan tadi semula, saya mendapatkan evaluasi dari badan legislasi dalam hal ini teman-teman di BKD, evaluasi tentang law making process di Baleg sepanjang periode 2019-2024. Ini penting, dievaluasi tidak hanya menyangkut kuantitasnya, jumlahnya, tetapi juga prosesnya. Law making process itu penting, bahkan jauh lebih penting untuk dievaluasi, termasuk nanti evaluasi tentang berapa undang-undang yang dibawa ke MK untuk diuji substansinya. Berapa undang-undang hasil periode 2019-2024 yang peraturan teknis pelaksanaannya belum dilakukan. Kemudian kita juga mendapatkan evaluasi bagaimana proses pembahasan rancangan undang-undang, bagaimana status hasil rapat dengan pendapat umum misalnya, bagaimana masukkan para ahli, apakah diakomodir di dalam substansi rancangan undang-undang yang kita bahas. Jadi dengan begitu kita mendapatkan gambaran yang utuh tentang evaluasi, itu evaluasi. Dengan demikian saya tadi Pak Kedua mengikuti dengan cermat apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman, ya lebih banyak mungkin hope ke depan. Tapi saya kembali lagi ingin sekali mendapatkan evaluasi dari teman-teman BKD. Rujukan yang jelas yaitu undang-undang P3. Kita kan sudah punya undang-undang P3 dan peraturan Tatip Dewan tentang mekanisme pembahasan semua rancangan undang-undang di Dewan ini. Mana yang di komisi, mana yang di balek. Bagaimana, mana yang di pansus. Bagaimana proses pembahasannya, tingkat satu, tingkat dua, tingkat tiga. Kita ingin mendapatkan gambaran tentang ini. Ya, mudah-mudahan Pak Kedua dengan suasana baru, saya tidak mengbilang DPR baru ya, suasana baru ya. Mudah-mudahan dengan suasana baru ini kita mendapatkan banyak hal baru juga. Periode yang lalu, suasana kita memang suasana mencekam karena COVID-19 akibatnya juga proses pembahasan undang-undangnya lebih banyak bernuansa takut terhadap COVID-19. Kedua, berkaitan dengan persiapan penyusunan polernas untuk 2025-2029. Tentu, pada saat ini kita menunggu tentunya dari pemerintah, kemudian juga dari Dewan, tadi disampaikan dari fraksi-fraksi, AKD, dan juga perorangan. Usulan-usulan ini nanti disatukan dalam agenda di balik ini untuk kemudian kita bahas lebih lanjut, mana yang menjadi prioritas, mana yang tidak. Mana prioritas tahunan, mana dua tahunan, dan seterusnya. Kemudian tentu ada rancangan undang-undang yang di luar dugaan. Misalnya produk MK atau misalnya PERPU, itu kan di luar dugaan kita. Ini ada Pak Turman di sini. Ini juga kita antisipasi. Jadi intinya, Pak Ketua Pimpinan Balik, saya tentu menyambut baik ke apa yang kita lakukan pada siang ini, lebih banyak sebagai brainstorming. Tetapi akan lebih bagus lagi kalau kita punya waktu yang cukup mendalam, cukup banyak untuk diskusi mendalam. Terutama mengenai persiapan penyusunan prolernas rancangan undang-undang periode 2025-2029. Lebih karena ada banyak hal yang menjadi garasan besar Presiden Prabowo. Saya ingin sekali pemerintah sudah bisa memasukkan sejumlah rancangan undang-undang sebagai elaborasi terhadap visi besar pemerintahan Presiden Prabowo sebagaimana tersantum dalam tiga buku yang saya anggap mencerminkan keresahan publik selama ini. Dan dia jawab di situ dan kita dukung tentunya dengan membuat undang-undang supaya lebih kuat lagi. Jadi kami menunggu itu Pak Kedua dan tentu kami pada saatnya dari fraksi Demokrat akan mengajukan rancangan undang-undang usulan fraksi kami untuk mohon dibahas dan disepakati bersama di dalam forum balik ini. Sekian pimpinan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Pak Benny.